Intro 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 Untuk mengetahui Situasi arus lalu lintas Di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur Pada sore hari ini Kita akan mendengar informasi Yang akan disampaikan oleh Brigadir Putu Fungki Anggota NTMC Korlantas Polri Ya silahkan dengan laporannya Ya baik terima kasih Lidia dan selamat sore pemirsa Saya Brigadir Putu Fungki Dari NTMC Korlantas Polri Akan melakukan situasi arus lalu lintas terkini Dimana saat ini saya sedang berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur Yang pemirsa dapat kita lihat bersama Dimana arus lalu lintas di jam menjelang Pulau Pertantoran pada sore hari ini Di Cawang Uki Masih terpantau cukup lancar Walaupun sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan Dan dapat kita lihat bersama Kondisi arus lalu lintas dari arah Halim Yang akan menuju ke Keramat Jati Terpantau lancar Kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 km per jam Dan dari arah Halim Yang akan memutar balik ke Masuki Tol Cikampek Pada saat ini sudah terlihat peningkatan jumlah kendaraan Sesekali terlihat ada perlambatan kecepatan kendaraan Dikarenakan antrian traffic light Halim Dan juga pertemuan arus kendaraan dari Keramat Jati Dan juga Jepaka Putih Yang mana kondisi arus lalu lintas dari Keramat Jati Menuju ke Halim Ataupun Tol Cikampek pada sore hari ini Sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan Untuk itu kami himbau kepada Anda Para pengendaraan untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda Demi terciptanya kelancaran arus lalu lintas Yang selanjutnya kondisi arus lalu lintas dari arah Keramat Jati Yang akan menuju ke pancoran saat ini Masih terpantau kondusif lancar Walaupun arus kendaraan cukup normal Pada sore hari ini kami himbau kepada Anda Para pengendaraan untuk menjaga batas pelaju kecepatan kendaraan Anda Dikarenakan adanya angkutan kota yang menaik turunkan penumpang Dan juga terdapat antrian kendaraan di kawasan ini kurang lebih 100 meter ke belakang Namun setelahnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam Dan selanjutnya pemirsa arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih Yang akan menuju ke pancoran Pada sore hari ini terpantau ramai lancar Walaupun terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light sekitar kurang lebih 50 meter Dan selepasnya kembali mengalir dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam Kami himbau bagi Anda untuk berhenti di belakang garis top Dan juga selalu ikuti arahan serta petunjuk dari petugas di lapangan Sementara untuk kendaraan flyover dari arah pancoran yang akan menuju ke Halim Ataupun dari arah Halim yang akan menuju ke pancoran Pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar Sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan Namun kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan normal Namun antisipasi kendaraan yang memutar balik dari arah pancoran Yang akan memasuki pintu tol jagorawi Yang terkadang membuat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan tersebut Ya pemirsa Polri mengajak para pengguna jalan Agar selalu tertib berlalu lintas Karena tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa Dan untuk Anda yang mengetahui informasi seputar arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 Atau melalui SMS di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib Dan salam presisi Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan langsung dari kawasan Cawang Ugi, Jakarta Timur Kita kembali ke Libya di studio Terima kasih Brigadir Putu atas laporannya Selamat kembali bertugas Polda Sumatera Utara menggelar latihan praoperasi mantap berata Toba 2023-2024 Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi Dalam arahannya mengungkapkan kegiatan ini untuk menyamakan visi dan misi seluruh personel Yang terlibat dalam operasi mantap berata Toba 2023-2024 Pemirsa, KTT Archipelago and Allen States Forum 2023 mungkin tidak se-familiar KTT yang seperti KTT ASEAN, KTT G20 Tapi pemirsa, KTT ini tidak kalah penting dengan KTT yang tadi saya sebutkan Karena di sini, di konferensi ini akan dibahas isu-isu global terkait dengan kelautan yang sangat berdampak bagi masa depan kita tentunya Dan di sini Indonesia patut berbangga karena dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN Forum 2023 Yang pertama kali diadakan sejak terbentuk pada tahun 2018 Dan di event ini, KTT ASEAN 2003 mengusung tema membina kolaborasi, memajukan inovasi untuk laut dan masa depan bersama Dan untuk mendukung kelancaran KTT ini, Polri membentuk Operasi Triberata Agung Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kaops Operasi Triberata Agung Irjen Paul Firman Santiabudi Kita akan berbincang bagaimana kesiapan Polri dalam mengamankan KTT ASEAN Forum 2023 ini Ya Pak Firman, sebelumnya terima kasih sudah menguangkan waktu di tengah kesibukannya Mempersiapkan acara KTT ASEAN Forum 2023 Pak Firman, ini kan KTT ASEAN berlangsung tanggal 10 dan 11 Oktober Tapi Polri sudah bersiap, kalau tidak salah dari 6 hari sebelumnya Pak ya Seminggu yang lalu Seminggu yang lalu Nah, sejauh ini bagaimana kesiapan yang Bapak lihat di lapangan? Ya, Alhamdulillah sejak kami seminggu yang lalu datang ke sini Itu Polda Bali sudah sedang melaksanakan operasi kewilayahan Untuk kita menyebutnya dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan Dan operasi untuk satu cipta kondisi Bahwa kita akan menyerangkan satu event internasional yang akan dilaksanakan di Bali Bali sendiri kita diuntungkan sekali lagi dengan pengalaman Yang sudah beberapa kali kegiatan KTT diselenggarakan di Bali Namun seperti juga SOP yang ada pada kita Selalu dimulai dengan adanya latihan pra-operasi Itu sudah kita selenggarakan di sini Beberapa teman-teman kebetulan juga kita siapkan Karena ada beberapa yang baru kenal Kita menggelar juga kendaraan listrik soalnya Untuk khusus KTT ini sudah beberapa kali Sejak G20 yang lalu Kita menggelar kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan listrik Ini kan karakteristiknya berbeda Jadi anggota yang dilibatkan juga kita latih dulu Supaya mereka terbiasa Kemudian yang kedua Kita juga menyiapkan posko-posko kita Ada di ISDC Serta kita menyiapkan jalur baik Jalur utama ataupun jalur alternatif Ini untuk memastikan sekali lagi Apabila kita tidak berharap ada apa-apa Tapi kita mengantisipasi Sebagai contoh Kita juga mengadop satu aplikasi Untuk memastikan cuaca dan bahkan kekuatan angin Yang biasa terjadi di Bali Di atas angka 40 Saya lupa ya Mohon maaf 60 Itu mobil tidak boleh lewat jalur tol yang ke arah Nusa 2 Oh ya? Ya Jadi terbantau di aplikasi? Ada, ada aplikasi Ada aplikasi yang semua tergelar di posko operasi kita di gabungan Di TNI, di KORI Ada di ISDC Kemudian kita juga memantau Pergerakan kapal-kapal yang ada di sekitar Bali saat ini Sampai kepada jadwal penerbangan Tamu-tamu Sehingga ini akan mendukung kita Ketika data ini mulai masuk Kita sudah mulai menyiapkan dari mulai Pasukan pengawalan Titik-titik simpang pengamanan rute Sampai kepada nanti Tamu ini akan Mengarah kemana Apakah akan keakomodasi Atau seperti yang hari ini Mereka sudah Ada yang bahkan inkognito Menikmati Suasana Bali Sambil menunggu Itu pun semuanya kita siapkan Sedemikian lupa Baik jajaran setingkat Polsek Polres Bahkan Mabes hari ini Perpaduan kekuatan ini Menjadi satu Satu langkah Yang dikonsepkan Melalui Bapak Asesan Operasi Untuk menjawab Tugas kita mengamankan KTTIS kali ini Oke makanya dari Seminggu sebelumnya Pak ya Sudah dipersiapkan ya Pak Iya Tadi kan disebutkan Ada kendaraan listrik Dan kalau saya Nggak salah kemarin Terakhir TFK Gabungan TNI-Polri Sudah sekitar 30-an Negara relegasi ya Pak Yang sudah Yang sudah masuk Yang sudah masuk Saat ini sudah berapa Ya yang tercatat hari ini Baik Untuk VVIP dan VIP Ya Kita dapat Hari ini kita masih memantuk Kegitamu-kegit yang datang VVIP itu setingkat Kepala Negara Bisa Perdana Menteri Bisa Presiden Ada 4 yang kita Monitor hari ini Perdana Menteri ada 3 Dan Deputi Perdana Menteri itu ada 1 Nah kemudian untuk VIP Itu biasanya Sekelas Menteri Kebawah Yang terkan pengamanan Oleh kita Kalau yang VVIP Oleh Mas Mampres Yang kita hanya dimintakan Untuk membekaukan Pasukan kawal kita di depan Itu Menteri Dubes Dan Organisasi Internasional Itu sudah ada 13 Jadi Kita masih menunggu Kedatangan dari beberapa Negara malam ini Dan kami Seperti yang kami laporkan itu Bahwa kami juga didukung Dengan beberapa aplikasi Yang bisa memudahkan Perwira operasi Di posko kita Memantau perkembangan Ya sebagai salah satu contoh Kita lihat disini Ada K3I nih Kita bisa lihat dengan Bendera-benderanya yang ada Mereka bergerak Mengikuti rute peta Itu untuk memastikan Posisi terakhir Oke Dari tamu negara kita Ini bendera-bendera Dari negara delegasi Negara delegasi Oke jadi Ketahuan ini dari mana ya Pak ya Persis Nah kalau nanti masih kurang Dari situ Nah tadi Kita melengkapi personil kita Di lapangan Yang pengawal roda 2 Di depan Kendaraan roda 4 Di belakangnya Maupun yang berada Di simpang-simpang Pada saat G20 Kita baru melengkapi Personil lalu lintas Yang ada di simpang Hari ini Kita sudah bisa menambah Kamera yang ada pada personil Juga kepada teman-teman kita Yang di tugas preventif sabara Artinya bahkan Kalau tadi saya lihat Di layar di posko sana Pasukan berkuda kita juga Ketugasnya sudah Sudah dilengkapi dengan Bodyworm atau bodycam Yang ada pada tugas Sehingga Posko bisa langsung Kontak Yang bersangkutan Dan bisa juga Ini kita fungsikan sebagai Mata kita langsung di lapangan Yang Katakanlah Tidak tercover oleh CCTV Yang ada berada di jalan Nah ini kita gelar semuanya Untuk memastikan Saya katakan tadi Nah ini sebagai contoh Kendaraan kita di sebelah kanan Menggunakan kamera Kita bisa lihat Posisinya ada di mana Di depannya ada Petugas yang sana Itu dua-duanya pakai kamera Semuanya Oke Itu real time terpantau di Real time di command center Ini kan kalau kita lihat Kepengaman itu kan Harusnya 24 jam Ini bagaimana Nanti Apakah 24 jam Mereka bekerja dalam SIF Seperti mungkin Pak ya Ya Jadi Satgas ini Kita melihat Tugas yang dihadapi Karena hari ini Titik berat Perjalanan Ya Kan ada beberapa Satgas Itu Sampai kepada Jadwal terakhir Informasi tamu yang datang Namun untuk meng-cover Kegiatan setelah Tamu-tamu ini Berada di tempat Akomodasinya Satuan wilayah Di bawah Langsung Tentunya ran Bapak Kapolda Yang kebetulan Jadi Wakaops KTT AIS ini Juga Posek Pores Itu berjalan Seperti biasa Untuk memastikan Menjamin Situasi kamar Kapolda Pasti tetap Bisa akomodusi Pola air Juga ada Semuanya kan Laut Daerah Itu daerah juga Pak ya Itu belum teman-teman TNI Mas ya Teman-teman TNI itu Ada Satgas Lautnya Satgas Udara Dan Satgas Udara Seperti Eko Opsusnya Juga ada turun Oke Pak tadi kan Banyak sekali negara Jadi Kendaraan yang dipersiapkan Pak tadi kan Kendaraan listrik Ada kendaraan Fosil juga Yang Tenaganya Itu Berapa unit Yang dipersiapkan Untuk Menjaga Mengawal Agar mereka lancar Mulai dari datang Hingga Ke venue Dan juga ke tempat Mereka menginap Sehingga kembali Ke negara Secara umum Semua delegasi Kita layani Dengan menggunakan Kendaraan listrik Dan itu Rangkaian Kita gabung Dengan teman-teman Pas Pampres Yang juga menggunakan Kendaraan listrik Jadi Event internasional Sejak KTTG20 Baik di Bali Maupun di Jakarta Yang lalu termasuk Labuan Bajo Dan hari ini KTTIS Kita sudah menggunakan Kendaraan listrik Kalau kurang Kita masih ada cadangan Pokoknya kita Siapkan Dukungan ini Untuk memastikan Bisa Tercukupi Kalau masih kurang juga Karena kendaraan kita Terbatas Kita juga meniagakan Kendaraan merupakan fosil Jadi ini semua kita Pastikan seluruhnya Untuk bisa mencukupi Kebutuhan operasi Oke baik Pak Jadi ini Sepertinya Mas sudah dipersiapkan Dengan sangat patah Kita berharap bahwa Acara ini bisa berlangsung Dengan sukses Dan tentunya Tidak hanya Tani Polri Tapi juga ini Pastinya melibatkan Masyarakat Masyarakat dan media Betul Nah ini apa yang Bawaan kepada masyarakat Supaya ikut Menyukseskan Karena ini kan Terutama masyarakat Bali ya Karena ini kan Bagian dari promosi juga Semua Kembali menaikkan Nama Bali Setelah kemarin Sempat Terkena Pandemi Yang cukup memukul Bagaimana ini Bawaan ya Pak? Ya Tentunya saya berharap Kerjasama yang baik Dengan masyarakat Bali Alhamdulillah kemarin Sebagian potensi Masyarakatnya Ikut apel Dan menyatakan Pecawaan juga Dilebatkan ya Pak? Betul Komitmen Nah ini muatan lokal Yang kita bisa manfaatkan Untuk mendukung Kegitan di Bali Itu salah satu Keuntungan yang kita miliki Di Indonesia Bisa kita harapkan Ini menjadi contoh Buat Wilayah Dimanapun Nanti akan diselenggarakan Pertemuan-pertemuan Baik nasional Bupun internasional Adalah Bagaimana Situasi kondisif ini Bisa kita upayakan bersama Karena polisi Tidak bisa kerja sendiri Kita Bersama toko masyarakat Toko pemuda Toko agama Memastikan Bahwa setiap penyelenggaran Kegiatan Kita harapkan Tentunya Mendapatkan Sisi yang positif Bagi masyarakat Yang ditempati Dan secara Manfaat Buat seluruh Masyarakat Yang terlibat Baik nasional Bupun internasional Ya Pak Nusa Demikian wawancar saya Dengan Kepala Operasi Teriberata Agung 2003 Irjen Paul Firman Santia Budi Dan kita berharap Semua KTT AIS Forum 2003 Yang akan berlangsung Tanggal 10 Dan 11 Oktober Bisa berjalan Dengan lancar Dan sukses Dan membawa Semakin Baik Nama Indonesia Di dunia internasional Saya Deli Rojadi Dan Juru Kamera Christian Hendra Kita kembali Ke Studio Polri TV Di Jakarta Polda Sumatera Utara Menggelar Latihan Praoperasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Agung Setia Imam Effendi Dalam arahannya Mengungkapkan Kegiatan ini adalah Untuk menyamakan Visi dan misi Seluruh personel Yang terlibat Dalam operasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Polda Sumatera Utara Menyelenggarakan Latihan Praoperasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Pada Senin 9 Oktober 2023 Kegiatan dibuka langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi Latihan Praoperasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Mengusung tema Melalui pelatihan Praoperasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Polda Sumatera Utara Dan jajaran Siap melaksanakan Operasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Yang aman Sejuk Dan damai Dalam arahannya Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi Menyampaikan Sasaran pelatihan Praoperasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Untuk kesamaan Visi, misi Dan pola pikir Serta pola tindak Seluruh personel Polda Sumatera Utara Yang terlibat dalam operasi tersebut Kita tunjukkan yang terbaik Kita gak akan bisa tunjukkan yang terbaik Dalam wajah kalian Seberut semuanya Semua harus gembira Tugas ini dihadapi dengan gembira Gembira Tapi kita tahu Kita ini gembiranya polisi Setiunya polisi Penuh dengan SOP yang harus dijalankan Operasi Mantap Berata Toba 2023-2024 Digelar untuk menjaga Kondusivitas keamanan Dan ketertiban masyarakat Pada setiap tahapan pemilu Tim Humas Polda Sumatera Utara Melaporkan untuk Polri TV Presisi petang segera kembali Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!